this is a brooklyn bound 2 express train the next stop is fulton street stand clear of the closing doors please hello guys apa kabar semua kembali lagi bersama dengan gue letops di video kali ini gue mau ngasih tahu caranya menambah fps di valoran kalian jadi sebelum dimulai kalian bisa bantu gue dengan klik tombol subscribe like dan aktifin notifikasi biar gak ketinggalan video video-video gue selanjutnya jadi di video ini gua mau membagikan cara agar saat kalian bermain valoran itu tidak patah-patah sebutannya jadi fpsnya itu tinggi cocok untuk bermain game-game fps jadi gampang banget langsung aja kita mulai pertama-tama disini kalian search aja notification and action nah disini harus kalian matiin gate notification nya dan juga gate trips nya juga harus kalian matiin ya jadi gampang banget kalau udah kalian close aja langkah kedua kalian matiin transparansi efek nah ini kalian klik lagi ini berlaku untuk Windows 10 ya jadi kalian off-in lagi sini transparansi efeksi off udah gue off-in sini kalau udah close aja lalu yang langkah ketiga ada setting performance setting nah disini nih adjust difference and performance or Windows kalian klik biasanya laptop laptop atau komputer bawaan tuh biasanya aktif diantara dua ini tapi buat memaksimalkan kerja PC atau laptop kalian kalian klik adjust for base performance di sini kalian apply dan klik ok lalu langkah yang keempat aktifin power setting menjadi ultimate itu gimana caranya nah sebelum itu kalian download dulu file yang udah gua kasih di deskripsi yang naikin fps valoran kalau kalian download kalian extract dan kalian buka foldernya disini kalian buka comment nah disini kalian copy dan kalian buka comment prompt nah ini harus di klik kanan lalu kalian paste aja setelah itu enter nah disini ultimate performance nya udah ready tinggal kalian close nah langsung kita ganti setting plan nya apa power setting nya nah disini nih edit power plan di power options nya kalian ganti dari balance yang bawaan jadi ultimate performance ya kalau udah kalian close lalu selanjutnya lalu selanjutnya kalian off in hp et nya gampang banget kopas lagi buka lagi comment prompt nya dan kalian paste lagi kalian enter oke itu udah di tidak aktifkan dan kalian close Lalu kalian close lalu kalian buat lagi di sini settingannya kalian buka game mode setting itu di windows 10 ada nah kalian buka di sini kalian on in ini wajib nih ya kalian close dan ada lagi di sini ada 2 file lagi yang pertama ini kalian aktifin semua nih Gimana cara aktifinnya Tinggal kalian klik 2 kali Kalian mencet yes Yes dan oke Dari sini Sampai disable DVR 1 Disable DVR 2 Fullscreen fix Game optimization Ini kalian aktifin semua Kalau 2 ini tergantung dari Spek PC atau laptop kalian Kalau laptop kalian bukan gaming Gue saranin pake low Kalau laptop atau PC kalian gaming Gue saranin pake yang medium high Udah gampang banget kan Dan yang terakhir Di ISLC Ini kalian klik Kalian run SME Trader 2 kali ini Ini udah kebuka Nah kalau gak muncul nih Aplikasinya pasti disini Kalian klik 2 kali Nah disini kalian stopin dulu Ini gue stopin dulu Ini settingan yang sama 1.024 16.000 Dan disini Wanted time Resolution nya Kalian ganti jadi 0,50 Setelah itu kalian start Sebelum kalian close Kalian klik dulu First standby list nya Nah ini jadi 0 lagi Dan kalian minimize Oke kelar Tapi belum sampai disitu Masih ada yang terakhir Masih ada yang terakhir Yaitu di settingan Valorant nya Jadi kalian buka Valorant nya Selamat menikmati Nah disini kalian setting nih Nah disini kalian setting nih Gue off-in semua disini Gue off-in semua Bener-bener gue off-in Di videonya Display mode itu harus fullscreen ya Wajib Resolution dan monitor nya ini Sesuaiin sama spek monitor atau PC kalian Atau laptop kalian Dan disini aktifin on semua Dan ganti menjadi 300 Setelah itu di graphic quality nya Gue off-in Bener-bener gue off-in semua Anti-alisi nya non Filtering nya 1 kali Setelah itu ada stats Disini gue aktifin Cuma text FPS Network Dan packet loss Jadi segini aja Semoga berhasil Dan pastinya Valorant kalian Pasti FPS nya naik Dan kalian kalau main Jadi lebih Nyaman Gampang banget caranya kan Segini aja video gue Gue dari laptop sendir diri Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax